Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Fanny Selamat datang di Cooking with Fanny Kali ini aku mau masak cumi saus padang Yang mau tau bahan-bahannya, jangan skip ya Yuk ikutin videonya Bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah Cumi 500 gram Saus sambal Cabai rawit merah yang sudah dihaluskan Kaldu ayam Garam Kecap ikan Penyedap rasa Tepung tapioca 4 siung bawang putih Merica Jahe Cabai merah besar Daun bawang Dan terakhir adalah bawang bombay Yuk kita masak Pertama-tama kita bersihin cuminya dulu ya Kita bersihin Jangan sampai Ada yang corak-corak ini loh guys Aku mau Semuanya pokoknya bersih banget Kita buang dulu ini ya Sampai bersih Buang bagian kepalanya Sehingga dibuang ya Kita pisahkan aja dulu Terus tulangnya Udah Kita potong bagi 2 Kita lebarin ya Seperti ini Lalu kita cuci Sampai bersih Oke guys Setelah kita bersihkan cuminya Seperti ini Kita ukir bagian dalamnya Jangan bagian luarnya ya Nanti bentuknya dia gak bagus Nah kita ukir bagian dalamnya Jangan sampai salah ya Kita ukir Asal aja ya Asal aja Asal dia tergores Jangan sampai putus Masih hati-hati Oke Kita balik Oke Kalau udah Seperti ini Kita potong tengahnya Aku bagi jadi 3 bagian Angkat deh Oke Seperti ini ya Teksturnya Seperti nanas Cantik banget ya Sekarang kita potong Bawang-bawangnya Aku mau panjang-panjang aja ya guys Seperti ini Jangan tebal-tebal Potong tipis-tipis aja Sekarang daun bawangnya Kita potong panjang-panjang ya Tipis-tipis aja Buang isinya ya Buang bijinya Oke Seperti ini Buang aja Bagian isinya Kita ketek bawangnya guys Lalu Kita cincang kasar aja Lalu kita geprek jahenya ya guys Seperti ini Kita lanjut ke step berikutnya Ya guys Sebelum kita masak Kita rupin dulu minyak Biar warnanya tetap cantik Kalau udah kita masak Oke Habis aja Semua Ini kita langsung gabungin aja ya guys Semua bahan-bahan tadi Semua bahan-bahan tadi Panaskan minyak Sekarang kita proses Nungis ya Sudah panas Matakan bawang putihnya Kita masak sampai Sampai sudah berubah kecoklatan Sampai sudah berubah kecoklatan Bawang putihnya Masukkan kecap ikan Satu sendok teh aja Kita aduk sampai habis Kita kasih air ya Sampai cukupnya aja Oke Sudah kira segini Lalu Masukkan Penyedap rasa Setengah sendok teh Garam Seperapa sendok teh Kaldu ayam Setengah sendok teh Masukkan Sambal Kira-kira Ini kurang lebih 5 sendok makan Masukkan Sambal Ini sesuai selera aja ya Karena aku gak terlalu Suka pedas banget Aku pakai 2 aja deh Kalau kalian suka pedas Kalian boleh tambah Mungkin bisa masukkan Semuanya Kalau aku buah Sudah Setelah terakhir Untuk pengentalan Tekstur dari sausnya Tapioca tadi Kita kasih air Secukupnya ya Masukkan perlahan Sambil diaduk Kira-kira Kekentalannya Diasa sudah cukup Oke Cukup Cukup Taraaa Cumi saus padang Buatanku udah iya aja loh Sekarang aku mau cobain Karena nggak mungkin digaduk Rasanya lebih enak pake nasi deh Kita coba pake nasi ya Aku tau kalian pasti nginer banget guys Sekarang kita coba Suapan pertama aku mau pake Nasi Bawang-bawang bay Sama sedikit cabai Oke One bite Mari makan Enak banget loh guys Cuminya juga empuk banget Bumbunya mantep banget Nggak amis Aku yakin kalian pasti ngiler di rumah Ayo coba Sopan kedua ya guys Enak banget guys Kalian wajib coba Mantul Pedasnya pas Buat aku Nendang banget Pedasnya Terus Cuminya juga Pas Enak banget guys Cuminya guys Thank you Thank you ya Udah nonton video aku Buat kamu yang suka Di like Jangan lupa subscribe Comment and share Berbagi pengalaman aku Terima kasih ya teman-teman Bye-bye Bye 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 Terima kasih.